Mengalami sensasi keluar tubuh, melihat tubuh kita sendiri sedang duduk atau sedang tiduran Nah itu baru yang dinamakan merobos sumur Itu yang membedakan Nah kalau astral projection itu tidak harus mengalami itu Astral projection, proyeksi astral Oke teman-teman juridik seri, masih bersama Bliwayan Sekarang kita ngobrol soal astral projection Gimana? Oke kita ngobrol soal astral projection Oke siap Nampainya salam lalu tadi kan udah Kan bersambung Astral projection sama gak dengan merobos sumur? Sekarang tolong jelaskan apa itu astral projection Begini ya Astral projection dengan merobos sumur itu berbeda Kalau merobos sumur samanya dengan OBE Atau out of body experience Pengalaman keluar dari tubuh Itu yang terjadi pada ngerogos sumur Sedangkan astral projection itu sendiri Kalau versi kearif pan lokal kita Istilah yang tepatnya adalah rawangan Ngerawang Ketika kita mengerawang sesuatu objek Jiwa kita tidak keluar dari tubuh ini Kita tetap berada pada kesadaran saat ini Di tubuh kita ini Tanpa harus keluar Tapi kita melihat dengan ketajaman Six sense kita Mata ketiga kita Tentang sesuatu yang terjadi Di tempat yang berbeda Present masa sekarang Iya Misalnya gini Kita duduk diam Teng Tiba-tiba Ada di Amerika misalnya Tunggu dulu Saya mau tanya dulu Itu kondisinya Hanya sebatas visual Atau kita keluar Atau gampangnya Kita mengalami sensasi Keluar tubuh Melihat tubuh kita sendiri Sedang duduk Atau sedang tiduran Nah itu baru yang dinamakan Ngerogosumo Itu yang membedakan Oke Nah kalau Astral projection Itu tidak harus mengalami itu Astral projection Proyeksi astral Hanya proyeksinya saja Ini terproyeksi Pun muncul visual Visual macam-macam gambaran Nah kalau di kita kan Istilahnya terawang kan Ah mau nerawang Sihanca lagi Apa ini Oh tuh lagi Lagi begitu Kayak gitu Itu bedanya Astral projection gitu ya Ya Jadi tidak perlu Ruh yang keluar Itu beda ya Itu beda 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 pengertian Apakah seorang Semua orang bisa belajar Astral projection Kalau untuk dipelajari bisa Siapapun bisa Asal dengan Ya tadi belajar Taat, tekun gitu ya Kalau bisa Kalau belajar itu ada gurunya Ada pemimpinnya Agar kita bisa berkonsultasi Apakah yang Kita alami sudah benar Apakah melenceng Atau segala macam Karena khawatirnya Ketika tidak ada Pembimbing Atau guru Kita menjumpai hal-hal Yang aneh-aneh Yang baru pertama kali Dan kita menjadi parno Itu bahayanya disitu Dari pemahaman kita Pikiran kita Bisa terganggu Efek negatifnya yang paling parah Kalau misalnya kita Astral projection sendiri Tanpa ada pembimbingan Apa itu Bisa jadi waham Atau delusi Apa itu Delusi itu kan Hanya Hanya kita sendiri yang tahu Orang awam tidak tahu Jadi orang awam akan melihat Kita aneh Ngapain Bicara sama siapa Aneh kan Nah itu Bahayanya ketika Si individu pelaku Astral projection tersebut Tidak bisa membawa dirinya Baik-baik Tidak bisa mengkondisikan dirinya Sedang berada Sendirian Mengalami Astral projection Atau Sedang bersama orang lain Yang orang awam Kalau bersama orang awam Sebaiknya jangan dilakukan Nanti kita akan disangka Aneh Sebenarnya fungsi dari Astral projection itu sendiri apa sih? Beragam Tergantung tujuannya Kalau kita bahas Astral projection Itu hanya proyeksi astral Tadi kita mau melihat apa Apa yang ingin kita tuju Apa yang ingin kita cari tahu Seperti itu Selama ini lo lakuin Fungsinya apa? Kepo aja sih Contoh kasus yang pernah Saya lebih senang ke Ilmu pengetahuan ya Kok bisa begini Kok bisa begitu Atau bahkan Cross check sesuatu Ini bener gak? Atau bohong? Jadi kita bisa Ada jalan alternatif Bernama astral projection Kita mengetahui kebenaran Walaupun Hasil dari astral projection Kebenarannya hanya bisa dinikmati Untuk kita sendiri Kalau kita cerita sama orang lain Orang lain yang tidak paham Nah gila Seperti siapa begitu Datanya gak ada Pak Palit yang begini Astral projection itu Untuk past present future Past present future Atau present aja Atau future aja Oke begini Mengenai waktu Itu Di ranah interdimensional Itu waktu itu tidak ada Tapi kebanyakan Astral projection Atau terawangan Atau terawangan Atau terawangan Atau terawangan Itu dilakukan untuk kehidupan saat ini Present Untuk mengetahui Untuk memberi solusi-solusi Atas kendala yang dihadapi oleh klien Mungkin segala macam Ngintipnya melalui Astral projection Seperti itu Terawang ya Iya Terawang barang hilang Iya Contohnya itu Oh Dengan astral projection Iya Terawang Nih pacar lagi dimana nih Gitu ya Jadi pakai astral projection bisa Bisa Nah paling Jelasnya Bentuk dari astral projection itu Dia bisa melihatnya Dalam bentuk visualnya Kayak gimana Nah itu Inilah namanya Media proyeksi astral Proyeksi itu oleh mata ketiga Jadi yang bisa melihat Tanya diri-dia sendiri Atau bisa juga Melalui satu objek Dia menjadi objek itu Untuk media Media output gambarnya Gitu lah Media proyeksinya Contohnya gimana Tapi tadi balik lagi Yang bisa melihatnya Orang tersebut Contohnya Mungkin Kalau pernah dengar istilah dukun Bisa ngeliat orang dari kuku Atau dari cincin Atau dari baskom bersih air Atau dari bola Bola kristal Gitu ya Contohnya Itu hanya sebagai contoh Hanya media saja Benda-benda itu Oh Oke Nah astral projection sendiri Kalau kita mau Mempelajarinya Itu berbahaya Enggak buat kita Nah tadi Saran saya Tetap Carilah pembimbing Carilah guru Carilah guru Yang tepat Yang memang sudah memahami Apa itu astral projection Apa itu kerawangan Agar Tidak bingung Ketika mengalami suatu hal Yang diluar ekspetasi Tiba-tiba bertemu makhluk Yang aneh Yang jelek Yang segala macam Terus kita takut Atau dikejar-kejar Atau diiketin terus Tapi kita tidak tahu Solusinya seperti apa Kita tanya ke guru Gurunya gak tahu Kan Gak enak Gitu loh rasanya Ya pesan-pesan Buat teman-teman Yang pengen Tahu soal astral projection Mungkin bisa Oke Tadi Saran saya Kalau mau belajar Silahkan Cari teman Yang Sekiranya sudah punya pengalaman Belajar kesampean bisa Hah? Belajar kesampean bisa Belajar kesampean Oh Kesampean Oke Ya kalau mau main sih Ngopi-ngopi boleh Cuman Ngikutin waktunya saya juga Gitu loh Silahkan aja Sebuah Kliennya banyak Sehari bilang Kalau Sharing-sharing Silahkan Bisa japri-japri Inbox Bisa silahkan Gitu Sarannya Kalau mau belajar Resort position Tadi Temukan pemimbing Terus Ketika praktek Jangan takut-takut Jangan ragu-ragu Hadapi aja semuanya dulu Ditampung dulu semuanya Jangan banyak menilai Jangan menghakimin Jangan sok-sokan Lihat-lihat aja udah Tapi jangan ditulihin Gitu Tapi dari situ Kita akan mempelajarinya Nah Setelah selesai Melakukan astrofo Jason Kita mengamati Pengalaman-pengalaman Yang tadi Kita sudah lakukan Oh Hari ini Saya begini Nah kalau bisa dicatat Itu gak apa-apa Itu buat dokumentasi kita Buat Biar kelihatan progresnya Hari ini Besok Besok lagi Akan gimana Ada kemajuan Apa tidak Nah itu bisa jadi Bahan diskusi Jadi tidak hanya Untuk disimpan Untuk diri sendiri saja Dan kita kebingungan Itu bukan Tulusi namanya Jadi Teman-teman Gue rasa cukup Penjelasan Dari Gue yang tadi Soal Astrofo Jason Nextnya Kita Next video Kita akan bertanya Langsung Pengalaman-pengalaman dia Soal Astrofo Jason Pendalaman Soal ilmu pengetahuan Ya Oke Pengalaman dia Ke Gunung Padang Ke mana lagi Sampai ketemu di video berikut Salam Sampai Sampai ketemu di video berikutnya